Penggemat politik Dadang Darmawan menyebut keikutsertaan anak pejabat seperti Gibran dan menantu Presiden Jokowi Dodo menjadi calon wali kota Solo dan Medan merupakan hak setiap warga negara Indonesia. Ia mengatakan baik buruknya kepemimpinan itu bukan berarti karena mereka anak dan menantu Presiden. Ia mencontohkan ketiga tersangka korupsi yang dilakukan oleh mantan wali kota Medan tidak berasal dari anak pejabat. Ia mengatakan masyarakat nanti akan melihat kinerja yang berkontestasi apakah bisa memenuhi harapan dan membangun daerah pemilihannya dan bukan sebagai anak pejabat. Program terbesar kita bukan pada anak-anak pejabat. Itu yang saya kurang setuju. Keras panjang sejarah yang kita bolak-balik, yang kita pelajari, yang kita lihat, yang kita perhatikan, yang kita catat. Hampir semua kekuasaan di muka bumi ini sebetulnya banyak sekali anak-anak pejabat di dalam kekuasaan. Tidak hanya sekarang, tapi itu sudah berlangsung ribuan tahun yang silam. Kerajaan-kerajaan kita tahu di muka bumi ini banyak sekali soal dinasti ini muncul anak-anak mereka.